JALON TUMBAL PESUGIHAN EPILOG Dinda sudah selesai dirias oleh Vira dan sedang difoto dari berbagai arah oleh Kira, sementara Kalin membantu mengarahkan Gaya. Rini tampak sedikit sebal karena sesi foto-foto pagi itu yang sungguh sangat memakan waktu. Ini rencana fotonya Dinda akan menghabiskan satu album sendiri, atau gimana tanya Rini dengan ancang-ancang ledakan darah tinggi yang akan segera kumat. Kalin dan Kira pun terkekeh senang ketika diingatkan oleh Rini mengenai banyaknya foto Dinda yang akan mereka cetak. Rini memang tampak butuh peregangan pagi itu karena sejak semalam sudah menghadapi ketegangan yang cukup membuatnya terlihat pucat. Semalam, Dini sekali lagi memberanikan diri melamar Rini tepat di hadapan Jaya, Hamid, dan juga Janah. Dini benar-benar tidak main-main soal lamaran yang dia ajukan, sehingga Rini mendadak mengalami panas dingin padahal tidak sedang sakit. Pengantin prianya sudah siap untuk ijab kabul di bawah, lapor Zian tanpa membuka pintu. Tadi pengantin prianya sudah di foto-foto dulu sebelum diantar ke sini, tanya Kira yang baru saja membuka pintu kamar Dinda. Zian jelas menatapnya dengan wajah serba salah, karena untuk pertama kalinya Kira tampak terlihat sangat berbeda ketika sedang memakai kebaya. Hei, aku tanya sama kamu, tadi pengantin prianya sudah di foto-foto dulu sebelum diantar ke sini? Kok kamu bukannya jawab tapi malah ngelamun? Tegur Kira. Oh, iya, udah kok. Tadi aku sendiri yang ambil semua fotonya dan Zifan yang mengarahkan gayanya. Jawab Zian, agak sedikit gugup. Kira pun tersenyum santai saat melihat ekspresi gugup Zian untuk yang kesekian kalinya. Kamu itu kalau enggak gugup saat melihatku, apakah rasanya ada yang kurang? Udah sana, turun duluan. Nanti aku akan turun juga bersama dengan yang lainnya. Kami akan mengiringi Dinda ke bawah, saran Kira. Iya, aku akan turun duluan, balas Sian, benar-benar sulit mengatur rasa gugupnya. Kira pun tersenyum dan kemudian berbalik untuk kembali masuk ke dalam kamar Dinda. Dinda tampak sudah siap untuk diantar ke bawah. Kira pun membukakan pintu kamar itu lebar-lebar, agar semuanya bisa keluar dengan mudah. Mereka berlima turun ke lantai bawah dan tampak diperhatikan oleh semua orang yang hadir pada acara akad nikah pagi itu. Agil tampak sudah duduk di hadapan penghulu. Tatapannya ke arah Dinda tampak penuh dengan cinta, sehingga membuat wajahnya memerah tanpa bisa dicegah. Dinda juga mendadak berdebar-debar ketika melihat sosok Agil yang sungguh tampak berbeda dari biasanya dalam balutan pakaian pengantin. Seakan segalanya adalah sebuah mimpi yang tak pernah Dinda bayangkan sebelumnya. Dinda kini duduk tepat di samping Agil. Sebuah kain berokat berwarna putih dipakaikan oleh janah ke atas kepala Dinda dan Agil. Setelah Agil melewati beberapa proses yang dituntun oleh penghulu, akhirnya akad nikah itu akan segera dimulai. Agil berjabat tangan dengan penghulu di hadapannya dan berusaha untuk tenang agar tak terjadi kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan Saudara Agil Junianto bin Jaya Hasan Arifin kepada Saudari Dinda Akila Rinjani binti almarhum Muhammad Ibrahim dengan maskawin 10 gram perhiasan emas beserta seperangkat alat salat dan Al-Quran dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Dinda Akila Rinjani binti almarhum Muhammad Ibrahim dengan maskawin 10 gram perhiasan emas beserta seperangkat alat salat dan Al-Quran dibayar tunai karena Allah ucap Agil dalam satu tarikan nafas dengan sangat lancar. Penghulu yang menikahkan mereka kini tengah meminta penilaian dari saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Alhamdulillah dengan terucapnya ijab kabul dari Saudara Agil Junianto dengan lancar, maka pernikahan ini dianggap sah. Dinda pun segera mencium punggung tangan Agil dengan kedua mata berkaca-kaca. Perasaannya begitu bahagia dan lega karena dirinya telah sah menjadi istri yang akan mendampingi Agil seumur hidup. Hal itu membuat dirinya tak mampu menahan air mata yang tiba-tiba saja menggenangi kedua matanya. Agil pun merasakan hal yang sama. Setelah melalui berbagai rintangan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, akhirnya kini ia benar-benar mempersunting Dinda, wanita yang selalu ia impikan sejak pertama kali bertemu dengannya saat remaja. Ia merasa lega karena tak ada lagi yang akan memisahkan mereka, kecuali maut yang sudah Allah takdirkan. Janah mendekat dan memberikan kotak cincin kepada Agil dan Dinda. Mereka diminta untuk saling memasangkan cincin pernikahan pada jari manis pasangannya. Agil memakaikan cincin ke jari manis Dinda. Setelah itu Dinda pun memakaikan cincin ke jari manis Agil. Agil kemudian mengecup kening Dinda dengan penuh kelembutan dan disambut dengan sorakan dari berbagai pihak yang menyaksikan akad nikah mereka pagi itu. Insya Allah, kita akan selalu bertahan meski badai datang menerjang. Allah selalu bersama kita dan Allah yang akan melindungi kita sampai detik terakhir. Akhirnya, setelah sekian purnama berlalu, dinding rumah Dinda Akila Rinjani tidak lagi hampa. Ujar Rini dengan nada yang begitu berlebihan sambil menatap foto pengantin Dinda dan Agil. Jadi selama ini, dinding rumah gue jadi bahan gosipan lo dan yang lainnya ya, tanya Dinda. Iyalah, memangnya kau pikir dinding rumahmu yang polos itu tidak membuat kita gemas selama ini, omel Kalin dengan jujur. Kira dan Fira terkikik geli saat melihat kesengsaraan di wajah Dinda ketika mendapat omelan dari Kalin pagi itu. Udah, enggak usah ribut. Kan sekarang dinding rumah Dinda udah enggak polos lagi. Kurang gede apa tuh bingkai? Layar di bioskop aja kalah kalau dibandingin sama bingkai untuk foto pengantinnya Dinda dan Kak Agil, ujar Fira. Agil muncul tak lama kemudian setelah selesai membantu di warung. Assalamualaikum, ujar Agil. Waalaikumsalam pengantin baru tiga hari. Jawab Kira dengan cepat. Semua orang pun tertawa usai mendengar jawaban Kira untuk Agil. Besok kalau kita ketemu lagi, ucapannya pasti bakalan beda kan? Berarti besok pengantin baru empat hari gitu, tanya Agil. Enggak, kalau besok ucapannya jelas berubah. Tapi bukan pengantin baru empat hari, melainkan pengantin pria paling tidak peka. Kira meralat, loh kok jadi tidak peka? Memangnya kakak tidak peka dalam urusan apa? Agil mendadak bingung. Tuh kan, enggak peka. Gimana sih, masa pengantin baru diam terus di rumah? Kemana kak gitu? Bulan madu, jalan-jalan. Ya kali, baru nikah langsung berubah jadi spesies ayam. Mengeram melulu di rumah, sindir kira. Betul itu. Tidak adakah kalian berencana mau honeymoon ke suatu tempat? Kalian butuh kita bius dan kita kirim lewat JNE lebih dulu atau bagaimana ini sebenarnya? Tanya Kalin. Apaan sih? Pakai ada acara honeymoon-honeymoon segala. Jalan-jalan itu capek tahu, mending di rumah aja. Kalau bosan di sini, ya ke rumah bapak cari kegiatan, ujar Dinda dengan santai. Rini, Kira, Fira, dan Kalin mendadak memasang wajah datar lalu membanting bantal sofa ke atas sofa yang tadinya mereka duduki. Udahlah, capek gue ngomong sama orang introvert macam Dinda, omel Fira sambil berjalan keluar dari rumah itu. Panjang-panjang ku nasehati, ternyata dia tidak mau pergi honeymoon hanya karena capek jalan-jalan. Tidak ada gunanya nasehatku, sesal Kalin. Udah, enggak usah disesali. Ekspektasi kita terhadap Dinda memang terlalu ketinggian. Tambah Rini tak mau ketinggalan. Setelah semuanya keluar dari rumah itu, Agil pun langsung memeluk Dinda dan tertawa bersama di sofa ruang tamu. Mereka benar-benar tertawa lepas usai mendengar ungkapan kekecewaan dari Rini, Kalin, Kira, dan Fira. Yakin, enggak mau pergi honeymoon sama aku, goda Agil. Mau dong, masa iya aku enggak mau? Jawab Dinda dengan cepat dan tanpa ragu. Selama itu perginya sama kamu, insya Allah aku akan selalu ikut. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.